Pilih DSLR atau mirrorless ya Oke, balik lagi di belajar kamera bersama Sewa Camera.SB Kali ini kita bakal membahas tentang apa sih perbedaan antara kamera DSLR dan juga kamera mirrorless Untuk orang awam sih, kamera DSLR itu settingannya lebih rumit ketimbang kamera mirrorless yang lebih handy Dan autofocusnya lebih mudah Pertama-tama aku bakal jelasin dari segi bentuk Dari segi bentuk, kamera DSLR ini tuh udah berat, besar, ketimbang kamera mirrorless yang kecil, mini, simple, dan juga mudah dibawa kemana-mana Meskipun kamera DSLR ini berat, kamera ini memiliki fitur sistem mekanisme mirror Apa itu sistem mekanisme mirror? Mari kita ulik Sistem mekanisme mirror bisa kita jelaskan lebih simpelnya itu adalah Ada cermin, itu adalah yang namanya sistem mekanisme mirror Beda dengan kamera mirrorless yang tidak memiliki sistem mekanisme cermin Oke, seperti ini Dia tidak memiliki sistem mekanisme cermin Dia langsung ke LCD atau live screen Apa sih perbedaan antara viewfinder mirrorless dan juga viewfinder DSLR? Jika kita menggunakan viewfinder yang ada di DSLR Yang dimaksud dari real itu adalah Jika kita melihat suasana saat ini Ada lampu, ada lightning Suasana yang agak low lag Itu bakal terlihat di viewfinder yang ada di DSLR Viewfinder yang ada di mirrorless itu settingan kamera Seperti diafragma, shutter speed, terjungan ISO Jika kita nyalakan viewfinder nya Itu akan sudah menyesuaikan dengan settingan yang ada di kamera tersebut Oke, kita lanjut dari segi fitur Dari segi fitur dan tombol-tombol yang ada di DSLR ini Lebih banyak ketimbang mirrorless Apa sih kegunaan tombol-tombol ini? Tombol-tombol yang ada di luar ini itu memudahkan kita dalam menyetting kamera Tanpa membuka settingan atau menu yang ada di live screen ini Kebanyakan mirrorless di zaman ini sih udah Touchscreen, meskipun settingannya simple dan cuma dikit ketimbang DSLR Kali ini aku udah jelasin apa sih perbedaan antara DSLR dan juga mirrorless Buat kalian yang masih bingung antara aku pengen beli mirrorless aja deh Lebih simple, lebih mudah dibawa kemana-mana Tapi gak kalah juga dengan DSLR yang banyak fiturnya Kalau kalian ingin handy di tangan, bisa dibawa kemana-mana Simple, kecil, kalian bisa ambil mirrorless Tapi dengan sedikitnya fitur Kalau kalian ingin mendapatkan fitur yang lebih banyak Kalian bisa ambil DSLR untuk Mungkin kebanyakan pekerja seni sih Ngambil DSLR Untuk motret dan lain-lain Oke, sekian dari saya Saya Lutfi, saya pamit Jika ada salah-salah kata Atau mungkin ada salah penjelasan Bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa share Like Dan jangan lupa subscribe di bawah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax